selamat datang di channel kamas bro semoga sehat selalu dan di limpahan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah amin ya robbal alamin pada kesempatan kali ini saya akan perlihatkan fitur-fitur daripada honda beat tipe tertinggi tipe dilak yang sudah menggunakan smart key atau keyless tentunya teman-teman penasaran juga nih tentang fitur keyless pada honda beat apakah fitur keyless nya sama dengan tipe-tipe keyless yang lain di sepeda motor honda seperti scoopy, bcx ataupun adv dan juga vario 125 serta vario 160 langsung saja kita bahas satu persatu nih teman-teman yang pertama saya akan informasikan dulu untuk harga honda beat tipe dilak yang mana tipe tertinggi ini ada warna biru, ada warna hijau, sama warna hitam dibanderol di harga 21.320.000 rupiah untuk otr jawa tengah nah untuk fitur keyless nya ini mendapatkan dua remote seperti ini kemudian dua eye detect yang putih ini teman-teman dan satunya lagi dapat emergency key jadi emergency key nya itu berbeda dengan scoopy kalau scoopy itu dapatnya dua ya keyless-keyless honda yang lain dapatnya dua tapi di honda beat ini dapatnya satu kemudian yang kedua yang di atas ini teman-teman ya ini kan tombolnya ada dua nih yang bawah sama yang atas ya kelihatan ada dua kalau biasanya kan di scoopy, bcx itu ada dua tombol seperti ini tapi di honda beat ini yang atas ternyata tidak ada fungsinya teman-teman dia keras gak bisa dipencet-pencet kemudian gak ada disini biasanya kayak gambar alarm kayak gitu ya kalau yang di scoopy, bcx, adv, vario 125, 160 itu untuk alarm sama unsuperback tapi di honda beat itu gak ada fitur alarm sama unsuperback jadi fungsinya disini hanya untuk mengkoneksikan remote nya dengan sepeda motornya oke langsung saja kita coba nyalakan dulu untuk menyalakannya ini sampai hijau dulu ya teman-teman sudah hijau kemudian dipencet disini nah ketika dipencet sudah terkoneksi tidak ada bunyinya karena memang tidak ada alarmnya teman-teman nah setelah itu tinggal diputar saja seperti ini maka akan menyala pada bagian panel meternya untuk fitur-fiturnya disini untuk kecepatan dan di bagian yang digital ini untuk indikator bahan bakar sama indikator total kilometer dan di bagian ini, ini ada lingkaran kayak gini untuk indikator ekonya ketika kita berkendara posisi hemat bahan bakar dia akan nyala berwarna hijau dan di bagian tengah sini ada beberapa indikator-indikator juga kita lihat indikator send ya kanan-kiri menjadi satu kemudian indikator lampu jauh dan disini ada indikator ISS nya untuk menghemat bahan bakar juga saat stop and go kemudian ada indikator engine dan juga ada indikator aki untuk indikator keyless nya disini ya nah ini ada indikator akinya jadi ketika akinya ngedrop atau lemah sudah voltasenya itu biasanya di bawah 11 ya itu biasanya akan nyala berwarna merah seperti tampilan di bagian panel meter ini dia nyala terus teman-teman itu untuk fitur-fiturnya kemudian fitur lainnya disini untuk tombol-tombolnya untuk lampu jauh dekat klakson, send dan juga ISS nya disini kalau mau diaktifkan, kalau mau di non-aktifkan seperti ini kemudian ini untuk keyless nya, tombol starter nya untuk model keyless nya juga sebenarnya tampilannya gak beda jauh ya dengan model-model vario 125 becek, ADV, scoopy itu gak beda jauh dan di fitur lainnya bawahnya ada power outlet atau power charger namun untuk power outlet atau power chargernya belum versi USB sehingga masih membutuhkan adapter teman-teman nah seperti itu, itu secara fitur-fitur dari Honda Beat yang sudah menggunakan smart key atau keyless sekarang kita lihat untuk detail dari bagian depannya teman-teman nah untuk desain di bagian depannya seperti ini untuk lekukannya ini memang mirip-miripnya di model vario 160 tapi yang versi ABS untuk lekukan ini teman-teman nah kalau di tengahnya ini menggunakan hitam yang berbahan plastik kasar namun memang desain di tengah ini beda sih dengan vario 160 ABS nya nah modelnya seperti ini ada tulisannya Honda menggunakan sticker atau striping kemudian dari sisi pengereman disini CBS atau Kombi Brake System saat handle rem belakang ditarik maka rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan dilengkapi juga dengan pengunci pengereman di handle rem sebelah kiri di bagian bawahnya ini desain yang terbarunya untuk dudukan plat nomornya terlihat lebih lancip ya seperti ini berbahan plastik kasar warnanya hitam dan untuk warna birunya ini terlihat ya ini ada biru scoopy jadi warnanya gak beda jauh juga untuk biru scoopy dengan biru Honda Beat kemudian di bagian sennya nah ini untuk model lampu sennya dia tidak lagi menonjol kalau yang model sebelumnya dia modelnya menonjol teman-teman tapi kalau ini ya bisa dikatakan datar ya tapi malah lebih dalam sih di dalam daripada bodinya teman-teman nah untuk di bagian headlampnya ini menggunakan LED kalau sennya masih vokalan biasa seperti ini nah tampilannya seperti ini teman-teman untuk di bagian headlamp daripada Honda Beat kemudian dari sisi tampilan di bagian bawah headlampnya ini terlihat micanya jadi memang bodinya sangat dalam gak kelihatan kalau yang dulu itu kelihatan karena disini ada model lansip-lansip yang agresifnya juga kemudian dari sisi sparkboardnya untuk lekukannya sekarang tidak terlalu dalam juga ya untuk model lekukannya sehingga kayak kelihatan gemuk dan memang tampilannya pun sekarang lebih sedikit besar dari model yang sebelumnya karena sempat kemarin saya bandingkan mungkin teman-teman bisa tonton video sebelumnya untuk model bodinya itu sedikit lebih besar daripada model yang sebelumnya dari sisi kaki-kaki ini tidak ada perubahan dengan model lama teman-teman menggunakan suspensi teleskopik dengan pengereman sakram hidrolek piston tunggal ukurannya pun masih sama pakai federal untuk bannya disini kadang ada yang federal, kadang ada yang IRC ya ukurannya 80x90 ringnya menggunakan ring 14 seperti ini teman-teman nah kemudian bodi yang berbeda lagi itu bodi di bagian samping untuk bodi sampingnya ini terlihat lebih lebar juga nah karena apa? karena disini menambah seperti ini ada tambahan model kesininya kalau sebelumnya kan gak ada sehingga memang bodi dari samping ini terlihat sekali mirip dari parrio 125 teman-teman untuk lekukan disini pun memang dibikin kayak mirip-mirip walaupun kalau di jejerin ya tetap berbeda tapi dilihat dari jauh itu dibikin mirip-mirip disini lebih lebar ya ada tulisannya Honda menggunakan sticker atau stripling kalau untuk di bagian step floor-nya ini desainnya tidak jauh beda dengan model sebelumnya teman-teman jadi bisa dikatakan sama persis lah untuk model di bagian step floor-nya nah sekarang untuk di bagian joknya kita lihat untuk jok daripada Honda Beat ya kita buka nih untuk bukanya seperti ini nah ini untuk nah tekstur joknya seperti ini kulitnya empuk juga teman-teman ya tetapi memang Honda Beat meskipun memiliki jok yang empuk dia itu gak terlalu lebar sih karena bodinya yang memang slim ya nah untuk di bagian bagasi ini teman-teman ini ada ini ya pelat sementara ada jaket ada ini dudukan pelat nomor kemudian ada apa lagi ini sepion yang menyala sama dapat cover remote juga ya ternyata ya coba kita lihat untuk cover remote-nya nah ini untuk cover remote-nya teman-teman ya sama persis sih untuk cover remote di Honda Beat sama PCX itu sama jadi kalau teman-teman pengen beli cover remote satu model cover remote bisa buat Honda Beat juga kapasitas tanki apa bagasinya ini 12 literan untuk tankinya 4 literan nah disini yang berbeda lagi pada bagian behelnya kalau dari sisi desain memang terlihat sama tetapi kalau saat kita sentuh ini ada perbedaan gimana saat disentuh itu tidak lagi terasa empuk kalau yang model lama itu empuk teman-teman kayak ada lapisan karet kalau sekarang gak ada nah kemudian ini yang model terbaru lagi desain daripada stop lamp-nya ini model stop lamp-nya dia lebih menonjol ke belakang lampunya masih menggunakan bola lamp biasa tidak ada lagi moncong nah lampu pencahayaan pelat nomor nomor-mor disini diambil langsung dari stop lamp-nya seperti ini teman-teman nah ini ada mata kucing dan ini untuk bagian sparkboard belakang yang mana disini menggunakan warna hitam yang berbahan plastik kasar nah kemudian kita lihat untuk desain di bagian sampingnya teman-teman nah untuk tulisan bit-nya menggunakan yang timbul ya emblem timbul menggunakan warna-warna krum lekukan desainnya seperti ini teman-teman ini lekukan desain yang terbaru jadi memang terlihat lebih melebar untuk lekukan desain pada bagian belakang sini dibandingkan dengan model lama dan lebih banyak lekukannya juga untuk ininya juga lebih lebar warna hitam ini juga menjadi lebih besar nih disini hitam yang berbahan plastik kasar dan ini yang bodi halus warna dirudofnya seperti ini footstepnya masih biasa juga belum menggunakan footstep model aluminium menggunakan besi yang dibalut karet berwarna hitam seperti ini teman-teman nah untuk footstepnya pun jadi kayak seolah ini karena ini melebar ya tertutup ya teman-teman dari atas itu agak penyesuaiannya kayak gini gak terlalu menonjol di bagian luarnya untuk di bagian footstepnya ya nah desainnya seperti ini nah jadi terlihat ada sedikit ubahan juga nih di bagian model footstepnya kalau dipasang yang model aluminium ini cakep banget sih nah untuk dari sisi mesin masih menggunakan basis mesin yang sama yaitu 110 cc SOHC berpendingin udara jadi belum pakai radiator nah ini untuk tampilan kenalpotnya cover kenalpotnya hitam berbahan plastik kasar bermotif karbon untuk bannya disini menggunakan ukuran 90x90 ring 14 warna velgnya hitam pengereman belakangnya masih menggunakan pengereman tromol dan di bagian CVTnya sudah tidak ada lagi selahan atau engkolannya seperti ini teman-teman polos nah apakah bisa dipasang yang pakai selahan atau engkolannya tentunya bisa ya teman-teman karena di versi CBSnya tipe terendahnya itu masih ada selahan atau engkolannya tapi tidak ada indikator aki atau baterai pada bagian panel meternya disini sudah tidak ada yang tipe CBSnya tidak ada indikator akinya untuk yang ada indikator aki seperti ini ada di bit straight bit deluxe standar dan bit deluxe versi keylessnya oke itu dia beberapa fitur dan tampilan dari Honda bit tipe deluxe yang versi keyless warna biru 2024 mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh